Jalan-jalan ke Curug Cegentis Karawang Halo guys, Assalamualaikum Ketemu lagi dengan Mama Fatih Kegiatan kita kali ini Yaitu Kita mau jalan-jalan ke Cegentis Nah ini si Faki dan si Fatih Saking senengnya itu Sampai goyang-goyang Aduh, bocil-bocil Dari Orok itu paling seneng Kalau diajak main ya sama mamanya Walaupun mainnya cuma Hal-hal yang sederhana aja Anak-anak udah pada seneng Perjalanan dari Cegarang itu Kita kisaran jam 6 pagi Kenapa? Kita pagi-pagi banget udah berangkat Karena kita pertama menghindari macet Yang kedua menghindari panas trik matahari Biar kalau sampai curug itu Kita masih pagi Nah, kalau sudah melihat batu-batuan Kali-kali besar atau pegunungan Berarti kita sudah dekat Ke curugnya Ini si bocil tuh senyum-senyum Karena udah dekat banget Perjalanan dari rumah Dari Cikarang ke Kerawang itu Kisaran 2 jam Naik motor ya Udah lama banget Kita gak ke curug Cegentis Biasanya kita kan ke pantai terus Kata ayah Fatih Bosen pantai terus Nyari yang adem-adem Adem-adem Ya udahlah Kita cuus ke curug Cegentis Mudah-mudahan sampai ya Ke tempat tujuan dengan selamat Amin Alhamdulillah Gak kerasa Kita udah sampai Di curug Cegentis Eh Tapi maksudnya Baru sampai gerbangnya aja ya Kita masih jalan jauh lagi Loh bun Masya Allah Anak-anak tetap semangat ya Sebelum kita masuk Kita beli kartis dulu Untuk tiket masuknya itu Rp25.000 per orang Alhamdulillah Fatih Fakih Belum masuk tiket ya Jadi kita cuma bayar Rp50.000 Untuk Dua orang aja Yeay Alhamdulillah Nah ini Ini tangga itu Masih banyak banget Yang harus kita tempuh Ya Allah Masya Allah Indahnya Ciptaanmu Ya Allah Tuh lihat Airnya bening Dingin Suasananya hening Tapi Ada satu hal lagi Yang bikin kita seneng Coba tebak apapun Kita itu Pengunjung pertama Yang dateng loh Alhamdulillah Banget Jadi belum ada Sama sekali Yang dateng Ini Curug Serasa punya Keluarga kita sendiri Pokoknya ya Emak-emak itu Walaupun Cuman diajak jalan Yang seperti ini Itu udah happy Banget Karena kan Mumet juga ya Di rumah gitu-gitu aja Jadi ketika diajak keluar Itu udah seneng banget Yeay Akhirnya kita sampai Ke Curugi Genti Coba lihat Gak ada orang Cuman kita doang Lucu ya Bun ya Inilah Kalau kita Kalau pergi kemana-mana Itu Berangkatnya Pengennya Paling pagi Biar gak terlalu Biar gak terlalu rame Jujur ya Bunda ya Kita tuh Kalau jalan-jalan Kemana-mana itu Gak perlu banyak uang Yang penting ada motor Ada bensin Ya Sama bekal dari rumah Uangnya Uangnya mah Cuman paling Buat jajan Anak-anak aja Gak banyak Kita itu juga Bawa pop mie Bawa nasi Bawa Bawa Lauk Jadi ya Kalau lapar Tinggal makan Jadi jajannya itu Gak terlalu banyak Disini ya Bunda ya Yang penting Anak-anak happy Punya waktu Luang Bersama keluarganya Sama orang tuanya Ya pastinya Karena anak-anak itu Kadang ya Perlu juga Si bun Diajak main Karena kalau Udah anak-anak Udah besar itu Punya kehidupan sendiri Ya Jadi udah Gak terlalu dekat Sama mamahnya Udah Udah punya Masing-masing aja Gitu ya Kalau masih Anak bocil-bocil Seperti ini kan Masih Dikit-dikit Mah Dikit-dikit Yah Dikit-dikit Nikmah Jadi masih Kerasa banget Mari kita Nikmatin Waktu kita Bersama anak-anak Selagi kita Dibutuhkan Sama anak-anak Ya kan Karena anak-anak itu Cuman titipan Ya bun Kalau sudah besar Sudah menikah Itu bukan Kita lagi Prioritasnya ya Tuh Lihat si Fatih Seperti video Di awalnya Joget-joget Mulu Seneng Happy Sekalian Ngelihat keindahan Alam yang Subhanallah Indah banget Bunda airnya Dingin Sejuk Wajahnya juga Bikin hati tenang Gak ingat Sama namanya Utang Alhamdulillah Ya bun Kalau utang Kita gak punya Jangan sampai Amit-amit Kita ini Belum mandi Ya bun Jadi Pas sampai Kecuruh gitu Kita tuh Masih Leha-leha Masih seneng-seneng Masih duduk Manis Masih tidur-tiduran Menikmati Suasana alam Yang begitu indah Biasalah ya bun Istirahat sejenak Abis perjalanan Dua jam Di motor Kan lumayan Apalagi Bawa dua bocil Yang udah mulai Besar Kayaknya Harus punya Mobil nih Aha Amin Amin Ya Allah Nah Jadi disini Kita mau bikin Video dulu ya Biar Kayak Orang-orang gitu Cie Cie Maklum ya bun Ya Ayah Fatih tuh Gak bisa Namanya Diajak Bikin video Jadi kita tuh Kalau bikin video ya Ya bisanya Begini Tanpa Sepengetahuan dia Gitu ya Berhubung Anak-anak Udah gak sabar Udah pengen Mandi Nyebur tuh Ke air Padahal Kalau udah tau Tuh air Rasanya Pasti Cuma sebentar Doang Karena airnya Dingin banget Udah kayak Es airnya Bunda Ini masih pagi ya Jam 8 pagi Kita sampai sini Jadi airnya tuh Masih dingin Dan belum ada Siapapun Terkecil Alik kita Yee Pokoknya Rumahnya deket Ke arah Kerawang Dimanapun itu Jangan sampai Gak pernah Mampir Ke Juru Cikentis Sumpah Ini Indah banget Bunda Cakep banget Gak bakal Nyesel ya Walaupun ya Lumayan lah Jalan kakinya Ceritanya Ini si Fatih Sok-soan Mau foto Mama Sama Ayahnya Ternyata Dia tuh Bikin video Coba Lucu banget Kita udah Pose-pose Foto Dikirain Di foto Ternyata Dibikin video Sama dia Masya Allah Tuh anak Kadang-kadang Nah sekarang ini Udah ada tuh Orang yang dateng Mulai berdatangan Tapi kita belum mandi sih Kalau yang lain dateng Langsung mandi Makan pulang Kalau kita ya Begini Menikmati dulu Suasana Nah disini Paling nanti Sebelum mandi Kita makan dulu Biar gak kosong Perutnya Tadi sih dari rumah Udah sarapan Cuman Ya langkah baiknya Kita makan lagi Disini Karena cuacanya Juga dingin banget Airnya dingin banget Takutnya anak-anak Masuk angin Jadi kita habis makan Anak-anak kita Jangan lupa Diminumin Tolak angin Anak Biar Pada sehat Mudah-mudahan Amin Ini anak-anak Udah pengen nyebur Udah pengen nyebur Mama ayo Mama ayo Sedangkan mama Sama ayahnya Masih pengen Foto-foto Nah ini Anak-anak Udah diceburin Sama ayahnya Tuh Tuh kan Bener kan Langsung Aja kedinginan Udah gak mau lagi Yang bocil Udah dingin banget Nah kita disini Makan pop mie Ini bawa daya rumah Pop mie nya bawa daya rumah Air panasnya juga bawa daya rumah Aduh Super-super Irit banget ya bun Ya gimana lagi Kalau gak irit Yang gak bisa jalan Ya bun Aduh sih Nikmat banget sih Ini mah ya Makan pop mie Dikasih bakso Makannya Di depan curug Cikentis Masya Allah Nikmat mana lagi Yang kamu dustakan Coba Indah Nikmat banget Anak-anak ini udah 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 kedinginan Baru diceburin aja Udah dingin banget Makanya udah Minta makan lagi Biar anget purutnya Ya kita makan yang anget-anget aja Nyum 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 Ini Lagi pada menikmati Pop mie Siapa disini pencinta pop mie Kalau lagi jalan-jalan Kalau bikin di rumah Rasanya biasa aja Tapi kalau dimakan di tempat Seperti ini Kenapa rasanya luar biasa Tuh anak-anak Suruh nyebur lagi Gak mau Malah ketawa-tawa Sambil tunjuk-tunjukkan Dedek aja A-a aja Dedek aja A-a aja Katanya Soalnya dingin banget bunda Masya Allah Masya Allah dingin banget ya Bukannya cepet nyebur Malah fosu-fosu berdua Sok-sok romantis Pencitraan banget Loh bun Ya ayahnya habis makan Malah ngantuk Nguap terus Udah mulai rame Nanti kalau mandi rame Kayak risih gitu loh Ya bun Kalau udah banyak pengunjungnya dateng Udah lah Kita nyebur aja sekarang Yeay Akhirnya Bocah mau juga Diajak berenang lagi tuh Ayahnya udah mulai Berenang-erenang Riang Seperti bepek Ha hai Airnya bening banget Bocah udah kapok Gak mau Katanya dingin Dingin-dingin-dingin Sampai badannya gemeteran Lo bun Nah ini lagi Si A-a nya udah tau Adeknya dingin Malah deket-deket mulu Salpok sama perutnya Ayahnya nih Walah Makin subur aja Ha 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 Ayo bun Yang mau main Ke curug cegentis Yuk 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 Merapat yuk Nah kan Kedinginan kan Sok-soan sih Dari tadi minta Berenang-berenang Berenang Tuh kan Ternyata gak kuat Orang airnya dingin banget Rasa kayak di es ini mah Tapi kalau sudah masuk Kedalam Itu malah gak dingin Kenapa ya Kalau abis berenang Ke atas Malah dingin Tapi kalau di dalam air Malah gak dingin Loh bun Masya Allah Indah sekali Udah lama banget Gak main ke curug Udah lama Banget mungkin Terakhir itu Di tahun 2017 2017 Sampai sekarang Ya lumayan Udah lama Makanya ketik yang Kesini tuh Kayaknya Wow banget Tapi mamahnya Belum basah-basahan Karena masih megang kamera Kalau udah masuk Yaudah Gak ada yang videoin Tuh si bocil Udah Kedinginan Dingin 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 Katanya tuh Nah sekarang Giliran mamahnya deh Yang mau nyebur Karena makin panas Makin siang itu Makin banyak pengunjung Ternyata bun Ini ayahnya Masih gendong-gendong Sifati Saking senengnya Sifati ya Karena dia kira Momen yang paling indah itu Harta yang Paling berharga Adalah Keluarga Alhamdulillah Masih lengkap Keluarga kita ya Bunda ya Maka Jangan sia-siain Nikmat yang Allah Berikan kepada kita ya Banyak-banyak Luangin waktu Buat anak-anak Jangan sampai kita Bekerja 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 Terus mencari nafkah Tapi kita lupa Anak-anak itu Bukan cuma Butuh uang Atau butuh materi Tetapi anak-anak juga Butuh waktu Kedua orang tuanya Untuk menghabiskan Waktu bersamanya Karena Masa-masa kecil itu Tidak akan pernah Kembali bunda ya Masa-masa kecil itu Ya Harus dinikmatin Bersama keluarganya Bersama ayah Dan bundanya ya Kenapa bun Karena Kalau udah besar Pasti Bakal kangen Masa-masa Seperti ini Alhamdulillah Karena saya udah Banyak banget Video-video mereka Jadi ya Bisa saya simpan Buat kenang-kenangan Nanti ya Semangat Para bunda Yang sedang Berjuang Menjadi Content Creator Semoga sukses Selalu ya bun Selain itu Kita juga bisa Mengabadikan Momen Bersama keluarga kita Anak-anak Bersama suami Bersama orang tua Ini dia Saya sudah Masuk Ke air Yang sangat Dingin Bersama anak-anak Dan Ayahnya Tapi ya Begitu ya Kita masih Pegang-pegang HP Jadi belum Bebas Ini dia Nis Diberaniin Sama ayahnya Diajak Ke atas Biar Dia Tambah Berani Ternyata Dia gak kuat Sama dinginnya Wah Ini mah Dinginnya Menggigil Banget tuh Ayahnya Coba Subhanallah Ini air Kok bisa Sedingin ini Coba Kalau di Cikarang Airnya dingin Kayak gini Wah Udah Airnya dingin Bening Betah Kali ya Nah ini Yang video ini Si Fatih Ceritanya Karena dia Nyalain kedinginan Jadi videonya Agak Apa ya Gerak-gerak Begitu Dianya Soalnya Sambil kedinginan Videoin Mama ayahnya Oke Bunda Bunda Ini Gak lama-lama Ya mandinya Karena saya gak kuat Juga dinginnya Lanjut Setelah mandi Kita lapar lagi Bun Alhamdulillah Masih ada Bekelonasi Pakai telur Sama daging Balado Kita makan Sambil menikmati Suasana yang Sangat indah Di Curug Cegintis Mari kita makan Nyam 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 Nikmat sekali Ya bun Kalau dingin-dingin Untuk kita makan Nah habis makan Ternyata Mama Fatih Masih lapar Juga Berhubung Disini ada Jualan karedok Kita beli Karedok Harganya murah Cuma 10 ribu Proporsi Karedoknya Pedas-pedas Seger Gimana Begitu ya Jadi kita Beli aja deh Satu Tapi ayah Fatih Gak suka karedok Dia gak suka Yang mentah-mentah Sukanya yang mateng Nah sebelum kita Pulang Ke Cikarang Ayah Fatih Minta untuk Istirahat Tidur Sebentar Karena dia Bawa motor Takut ngantuk Katanya ya Yaudah deh Kita tungguin Dia tidur Sambil makan Karedok Sama main Anak-anak Nah pulang Ke rumah itu Kita bawa Oleh-olehnya Ini loh bun Namanya apa ya Kalau di rumah bunda Apa boleh di komen-komen ya Kalau gak salah Ini talas ya bunda Talas gitu Direbus Atau dikukus Kalau gak salah Enak banget Empuk Saya beli 10 ribu lah Lumayan Menikmati Makanan zaman dulu Kita jalan Udah sore aja nih bun Gak kerasa ya Kita mau pulang ke Cikarang Ya begitulah ya Nikmatnya Walaupun cuma jalan-jalan sebentar Gak nginep-nginep Kayak orang-orang Di vila-vila Tapi alhamdulillah Segala sesuatu Harus kita syukurin ya bun ya Bentar lagi kita nyampe rumah Semoga Selama sampai tujuan Anak-anak Masih jam segini Masih happy aja tuh Gak ada capek-capeknya Gak ada ngeluh Gak ada ngantuk-ngantuknya Happy aja Oke Terima kasih yang sudah mau nonton Bye bye Sampai ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya